Mobil jenis sedan berpelat merah mengalami kecelakaan tunggal di kota Jambi. Diketahui mobil tersebut dikemudikan oleh pelajar. Satu unit mobil jenis sedan, kamis malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mengalami kecelakaan di kawasan Jambi Selatan, tepatnya di depan Siloam Hospital. Berdasarkan informasi dari warga setempat, mobil pelat merah ini dikendarai oleh seorang pelajar berusia 16 tahun bersama temannya. Kecelakaan tersebut berawal ketika mobil sedan yang datang dari arah pandara lama kota Jambi menuju simpang Adipura dengan kecepatan tinggi. Kemudian, sopir mobil sedan hilang kendali dan menabrak tiang reklame di median jalan. Setelah menabrak tiang reklame, mobil sedan tersebut juga menyenggol mobil Toyota Kaila yang sedang berparki. Sementara itu, dari keterangan Sima Tupang yang merupakan saksi di lokasi, korban sekaligus pemilik mobil Kaila menjelaskan bahwa mobil sedan sudah dikejar oleh sejumlah orang. Ia mengatakan sebelum kecelakaan, mobil tersebut sudah lebih dahulu menabrak pohon. Saat itu, Ibu sedang apa, Ibu? Ya, kan, ngantar roh, tidak. Oh, ngantar ada jenguk. Terus, kekronologis kejadian terakhir itu gimana, Ibu? Ya, dari bandara memang katanya sudah nomor pohon. Oh, nomor pohon duluan. Sudah dikejar orang dari sana. Oh, informasinya yang di dalam mobil itu siapa, Ibu? Ya, kalau orangnya saya enggak kenal. Ada berapa orang, Ibu? Tiga orang lah. Oh, tiga orang. Berapa dua cewek, satu cowok itu? Satu cewek, dua cowok, satu supir, yang laki-laki, satu di belakang. Oh, informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang? Iya. Fasil, Cik TV, Loporkan.